Mengetahui gudang ban milik Miswan di Desa Garon, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, di Lalap, Sijago Merah, Iranti, istri korban menangis histeris. Sejumlah warga yang mengetahui berusaha menenangkan, namun sia-sia. Iranti semakin histeris sehingga membuat warga bingung, bahkan melarang wartawan mengambil gambar. Sehingga seorang warga sempat merampas telepon genggam seorang jurnalisi yang tengah mengambil gambar lalu dibantingnya. Kebakaran ini terjadi Senin 13 November 2023 sekitar pukul setengah sebelah siang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun menurut warga, tiba-tiba terdengar ledakan disertai api. Dalam hitungan menit, api pun membesar hingga menyambar dua rumah di samping kanan dan kiri gudang yang juga digunakan sebagai tempat vulkanisirban. Itu mungkin dari tahunnya saya itu tabung gas meledak gitu. Nah setelah itu air menyalar yang sangat besar, kemudian itu menyalar tabung gas satunya lagi. Kemudian masuk ke ban-ban itu kan tempatan kan sirar ban. Itu tadi berapa rumah yang terbakar ini? Satu rumah ditambah satu kampung. Satu kampung, satu kampung. Itu rumah bapak tadi kena apa ya? Rumah saya tidak. Kebetulan adik saya yang terkena sedikit. Kejadiannya yang pasti saya juga enggak tahu. Karena saya lagi di sawah depan, itu ada bunyi meledak. Kemungkinan itu biasanya kan pakai tabung LPG. Mungkin itu meledaknya di situ, akhirnya kebakar semua itu. Kan tabung LPG-nya kan banyak di situ. Jadi meledak satu, meledak, 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 meledak. Tapi ada berapa kali ledakan Pak? Kurang lebih ya lima kali. Karena di situ banyak banget tabung-tabung. Itu waktu dengeran tempat gimana? Ya waktu saya di situ, ya ledakan udah api udah gede. Paling saya nyelamatin barang-barang saya sama keluarga saya itu aja. Ada berapa rumah Pak yang terbakar di sekitar Pak? Kemungkinan yang terdampak ya samping-samping ini rumah saya sama leg saya sana. Yang sebelah sana. Gas bocor. Terus? Informasinya gas bocor, kebakar langsung besar. Soalnya gasnya kan besar dulu. Gas yang apa itu? Warna agak merah itu. Untuk apa Pak gas itu fungsinya? Untuk kan isi rumah. Untuk kan isi, iya. Terus ini membakar apa aja Pak ini? Apa? Membakar apa dampaknya ini? Dampaknya seluruhnya. Sepertinya seluruhnya. Soalnya saya belum masuk, baru dateng aku malah. Ada karean obat yang terluka? Oh nggak ada. Nggak ada. Cuma barang aja. Barang tangga bangunan. Banyaknya ban bekas membuat pemadaman sulit dilakukan. Meski demikian, berkat kerja keras tim Damkar, hampir satu jam lebih tiga unit mobil pemadam kebakaran berhasil mematikan api. Penyebab kronologis awal ini masih sebuah penutupan biaya polisian sih. Jadi kita nanti masih menunggu hasil selanjutnya. Tapi mungkin dari sementara diubah dari kondisi listrik dan itu menjalar di dalam rumah. Karena kebetulan ini boleh kandisir pabrik ban. Untuk armada kita juga unit yang sempurna bersama. Kita kurang lebih awal 15. Ya kalau kesulitan karena ini yang terbuat dari bahan sintetis, sudah terbakar, dan Alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita menggunakan fung untuk pemadaman.